Intro Terlihat dalam video seorang wanita tak sengaja senggol tangan pria yang sedang duduk di salah satu kafe di Makassar, menjadi perbincangan warganet. Bagaimana tidak, pria yang sedang ngobrol dengan temannya itu tiba-tiba mendapat tamparan keras dari wanita pemilik tas tersebut, padahal pria itu sendiri tidak sadar tangannya menyenggol tas wanita itu, tetapi yang terjadi dirinya malah ditampar. Video kejadian itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok dika beberapa waktu lalu, langsung viral di media sosial. Awalnya niat bikin konten, tapi wanita ini malah refleks menampar keras pria tersebut hingga pipinya merah dan akhirnya klarifikasi. Diketahui sebelum klarifikasi warganet dibuat geram dengan aksi wanita ini. Sontak videonya pun viral dan tuai berbagai komentar warganet, hingga perempuan dan pria ini berujung klarifikasi dan menjelaskan ke warganet apa yang sebenarnya terjadi. Oke teman-teman, ini saya sudah ketemu sama Mirah, Mirah. Guys, begini guys, terkait konten yang beredar ya. Sebenarnya begini, maksudnya begini guys. Kita itu mau bikin konten, kita itu mau bikin konten. Mengenai tamparannya itu tuh, tamparannya itu enggak seperti itu. Enggak seperti itu tamparannya. Cuman, mungkin dia punya refleks yang berbeda, punya masalah pribadi, nah bawa ke situ, kebetulan juga nah bawa ke itu konten, yaudah. Tamparannya real, real tamparannya real, betul-betul itu malam itu merah muka aku memang. Muka aku memang merah itu malam. Terkait soal video klarifikasinya, itu saya yang suri bikin klarifikasi, tapi bukan seperti itu. Bukan menyalahkan si cowok. Klarifikasi soal videonya konten, tapi dia bikin. Bukan ketawa lo. Tapi dia bikin klarifikasi soal oleh ini drama.